Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Tuan-tuan dan bapak yang saya amat hormati semua Kita mendengar kebelakangan ini Berkaitan dengan nama-nama bekas Perdana Menteri Malaysia Medin Yassin, Ismail Sabriakob Tun Dr. Mahadir dan juga Najib Razak Nah mungkin selepas kita mendengar nama mereka Kita akan ingat berkaitan kes mahkamah Bahkan Najib Razak yang hari ini sedang berada di penjara Sedang menjalani hukuman penjara Saya sebagai rakyat Malaysia amat menghormati Kesemua bekas Perdana Menteri ini Kesemua bekas pemimpin tertinggi kerajaan ini Tapi pada akhirnya hakikatnya Kita tahu Apa yang berlaku Bahkan Tun Mahadir juga pernah Di dalam ruangan komen di dalam channel ini Ada yang berkata Mahadir ini memang penyakau Begitu juga Medin Yassin Selepas saja Datuk Seri Anwar Ibrahim Menjadi Perdana Menteri Tiba-tiba kita mendengar pula Medin Yassin Yang dilibatkan dengan penyelewengan dana Najib Razak kita jangan cakaplah Sebab hari ini beliau sedang menjalani hukuman penjara Bahkan yang terkini pula SPRM sudah membuat keputusan Dimana Najib Dishaki Terima AS 681 juta Untuk beli undi Pada PRU 13 Dan ini dinyatakan sendiri oleh SPRM Kita boleh katakan Di dalam keadaan politik Najib amat kritikal Nah saudara-saudara yang dihormati semua Kejutan baru lagi kita dengar Berkaitan dengan salah guna dana Dua kerajaan yang terdahulu Yaitu sebanyak RM 700 juta Yang melibatkan Sepanjang tempo pemerintahan Ismail Sabri Yaakob Dan juga Medin Yassin Sebagai Perdana Menteri Yaitu pada tahun 2020 Sehingga 2022 Bahkan dikatakan juga baru-baru ini SPRM akan memanggil Begas Perdana Menteri Dan Setiausaha sulit Kalau saya tak silap Nah tuan-tuan dan puan Kedudukan Perdana Menteri memang Sudah semestinya adalah Kedudukan yang amat istimewa Dan hanya boleh Diberikan kepada mereka yang istimewa Di antara 30 juta rakyat Malaysia Mereka yang terpilih sebagai Perdana Menteri Nah saudara-saudara yang dihormati semua Menurut Ulasan daripada Syabudin Perdana Menteri Jawatan yang tidak lagi menjanjikan Nikmat berpanjangan Jawatan Perdana Menteri adalah Kedudukan yang amat istimewa Sejak negara kita merdeka Hanya 10 insan terpilih Bayangkan betapa istimewanya 10 insan Tersebut daripada 32 juta rakyat Malaysia yang ada Sebab itu Ramai Berebut-rebut Mahu bersalam dan bergambar dengan Perdana Menteri Tetapi melihat kepada apa yang berlaku Terhadap Najib Razak dan berita yang tersebar sehari dua ini Kedudukan sebagai Perdana Menteri Nampaknya tidak menjanjikan Keistimewaan atau kenikmatan yang berpanjangan Sementara Najib sudah dihukum penjara atas satu hukuman Berkaitan salah laku dana SRC International Sebuah anak syarikat wan MDB Beberapa bekas Perdana Menteri yang lain pula Semacam sedang menuju Laluan yang sama Selain Mahyadin Sedang dibicarakan berkaitan penyelewengan program Janawi Bawa Bersama seorang lagi bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dilaporkan turut disiasat berkaitan Salah guna dana awam sebanyak RM700 juta Untuk menghebarkan pencapaian kerajaan ketika mereka berkuasa Antara 2020 hingga 2022 SPRM dilaporkan telah pergi ke Kementerian Keuangan dan JPM Jabatan Perdana Menteri Bagi proses siasatan dan mengumpulkan maklumat Serta mendapatkan dokumen berkenaan SPRM mengambil tindakan proyektif Menjalankan siasatan sebagaimana pendedahan Mengenai penggunaan wang RM700 juta baru-baru ini Siasatan awal menjurus kepada Bagaimana wang tersebut dibelanjakan Dan adakah prosesnya Mengikut tata cara yang betul Kata satu sumber berkaitan siasatan terhadap Pentadbiran Mahyadin dan Ismail Sabri Nah begitu juga saudara-saudara Dalam perkembangan yang lain Di waktu yang sama Berikutan Tundaim Zainuddin Sedang disiasat SPRM Malah menara ilham Milik keluarga bekas Menteri Keuangan itu Telah disita Wujud desakan agar Seorang lagi bekas Perdana Menteri Iaitu Tun Mahadir Juga perlu disiasat sama Tun Mahadir digesah banyak pihak Untuk disiasat bukan saja berkaitan kekayaannya Tetapi juga tentang bagaimana Semua anak-anaknya Amat berjaya dalam perniagaan Nah sampai kepada Mahadir pula Giliran Tun Mahadir Menurut Syabuddin Dalam perkembangan berkaitan Sebuah media ada melaporkan Bahwa seorang bekas pemimpin tertinggi negara Sedang disiasat SPRM Kerana disyaki Menggunakan dana kerajaan Untuk menyelamatkan perniagaan anaknya Sehingga syarikat gergasi Petroleum Negara Mengalami kerugian Mencecah RM500 Bilion Sejak 1979 Nah adakah kita boleh kaitkan dengan Bekas Bekas pemimpin tertinggi negara Yang sedang disiasat SPRM ini Yang disyaki menggunakan dana kerajaan Untuk menyelamatkan perniagaan anaknya Sehingga syarikat gergasi Petroleum Negara Mengalami kerugian Sehingga menyesal RM500 Bilion Sejak 1979 ini Kita boleh katakan Dapat melibatkan nama Tun Mahadir Nah saudara-saudara Semua ini menjadi persoalan Kalau benar memang bekas-bekas Perdana Menteri ini Didapati bersalah Selain Najib Razak yang kini Sedang menjalani hukuman Medin Yassin, Ismail Sabri Yaakob Dan juga Tun Mahadir Kalau benar mereka Didapati bersalah Bukankah mereka Bakal ditangkap Mereka bakal dipenjara Mereka bakal menerima Nasib yang sama Seperti Najib Razak Nah saudara-saudara Apa komen anda berkaitan dengan isu ini Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Jangan lupa tekan butang like Share dan juga subscribe Jangan lupa tekan butang like